Hasil investigasi pihak Komisi Keselamatan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan peristiwa amrolnya salah satu peer head proyek tolbor seksi 3 Ayas Min Salabenda merupakan human error dan kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak kontraktor. Pihaknya memberikan sanksi berupa pemberhentian tiga personel yang dianggap paling bertanggung jawab atas kasus ini, diantaranya kepala proyek, kepala pengawas, dan satu orang di bawahnya. Hal ini disampaikan langsung Direktur Utama PT. Marga Sarana Jabar, Hendro Atmojo, di lokasi. Bahkan sebelumnya pihak MSJ telah meminta kepada PT. Pengembang Perumahan selaku kontraktor melalui surat terguran untuk mengganti personel dan tidak ada perpanjangan waktu dan harus selesai sesuai jadwal yakni pada tanggal 31 Desember 2019. Isilahnya GS atau kepala proyek dari kontraktor dan kepala pengawas dari PT. Indek, kontraktornya PPPP. Tapi perlu diingat bahwa saya sudah membuat surat terguran minggu kemarin, pada hari kemis minggu kemarin, bahwa secara prinsip saya meminta untuk diganti personel di dalam surat terguran itu mengganti personel yang tidak cakap dan tidak kompeten dengan yang lebih cakap dan berpapai. Yang kedua, tidak ada perpanjangan waktu. Dalam surat terguran tersebut juga disebutkan semua biaya yang timbul akibat ini menjadi tanggung jawab pihak kontraktor, termasuk penggantian kerugian yang dialami para pelaku usaha di sekitar lokasi kejadian. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.